Ferdisambo CS digugat 7,5 miliar rupiah oleh keluarga Brigadir J. Ini rinciannya. Keluarga Brigadir J melalui kuasa hukumnya, Kamarudin Simanjutak melayangkan gugatan senilai 7,5 miliar rupiah kepada Ferdisambo CS di pengadian negeri Jakarta Selatan. Kamarudin menjelaskan, nominal 7,5 miliar rupiah tersebut merupakan jumlah gaji dan tunjangan Brigadir J yang seharusnya diterima apabila masih hidup selama bekerja di institusi kepolisian hingga pensiun. Semasa hidupnya, Brigadir J adalah polisi aktif yang apabila hidup memiliki waktu bekerja 30 tahun lagi hingga pensiun di umur 58 tahun atau pensiun dini di umur 53 tahun. Berdasarkan hal tersebut, apabila dihitung 30 tahun ke depan, Brigadir J masih berhak mendapatkan haknya. Karena Brigadir J belum berumah tangga, maka haknya kembali kepada kedua orang tuanya. Kamarudin juga menyinggung kepemilikan uang tabungan milik Brigadir J senilai 200 juta rupiah di Bank Negara Indonesia atau BNI. Namun, uang tersebut diambil Riki Rizal pada pada 11 Juli 2022 atas perintah dari Sri Ferdisambo Putri Chandrawati. Kamarudin juga mempertanyakan keberadaan pin emas seberat 10 gram milik Brigadir J yang merupakan hadiah dari Kapolri karena dinilai mempunyai kinerja Aceh Melang selama bertugas di Polri. Menurut Kamarudin, hingga kini emas tersebut tidak jelas keberadaannya termasuk 3 gawai, laptop, dan pakaian dinas milik Brigadir J dalam pengadilan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keluarga juga menggugat Putri Chandrawati Istri Sambo Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae Riki Rizal Ribowo atau Bripka RR Kuatma Ruf dan Kepala Kepolisian RI Kapolri Kepala 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 Kep